Oke kawan-kawan, kembali lagi di video Risky, what the fuck, yeah, what the fuck, yeah, what the fuck, yeah, what the fuck, yeah, what the fuck, yeah Ya, gue cuma mau infoin kawan-kawan Kalau mungkin intro tadi akan jadi intro terakhir gue yang bakal gue lakuin ya Oke, gue bakal bicara Meluruskan sih sebenernya Apa yang terjadi selama Sekitar Mungkin 4 hari atau 5 hari ini ya Gue sengaja gue diem dulu Gue sengaja untuk tidak update sesuatu Gue sengaja banget untuk off social media Gue sengaja untuk menyimak Dulu sampai mana semua ini terjadi Dan kali ini gue bakal Meluruskan sedikit apa yang sebenernya terjadi Mungkin kawan-kawan disini yang baru kenal Baru nonton dan tiba-tiba langsung subscribe channel ini Atau kalian yang sudah lama yang gak tau Kenapa, ada apa sih, ada apa sih gitu kan Dan kalian yang baru dateng tiba-tiba Oh gue tau, oh ini yang Tersangka dan oh ini Oke kawan-kawannya baiklah disini gue bakal buka omongan ya Mengenai video yang sudah di upload oleh Salah satu moto vlogger yang mungkin Sudah namanya juga sudah besar sekali ya Dan juga menyinggung sedikit berbagai macam konten ya kan Termasuk konten gue dan salah satu konten moto vlogger di Lampung juga Yaitu bro omen ya Tapi kali video ini gue bakal meluruskan sedikit yang ada di dalam video tersebut Oke disini gue bakal bilang Kalau yang dikatakan oleh moto vlogger tersebut adalah Benar Tapi kalau misalkan kalian beranggapan Kalau gue jualan helm KW itu salah Gue jujur kalau untuk kata-kata kalau gue pernah mengiklankan helm-helm KW Dalam artian gini ya Gue mengendorse ya dalam artian ya Nggak satu sih Ada dua akun Instagram yang Gue endorse untuk helm-helm dalam artian premium ya Dalam artian KW sih sebenernya Nah disitu gue bakal bilang kalau itu salah Iya itu salah Gue jujur itu salah ya kawan-kawannya Dan ini yang menjadi kesalahan fatal sebagai seorang moto vlogger seperti gue Banyak yang dateng ke gue dan tiba-tiba bilang kecewa Itu banyak banget Banyak yang menghujat gue dengan kata-kata yang aneh Itu banyak banget Banyak banget yang baru dateng yang nggak tau cerita mungkin atau apa Tiba-tiba langsung bilang ya kata-kata yang tidak harusnya dikatakannya Dan banyak banget yang tiba-tiba langsung Nyerang gue dengan berbagai macam Ya itu banyak banget ya kawan-kawan Makanya gue tahan 4 hari atau 5 hari ini Sampai sejauh mana hal ini terjadi Tapi sampai sejauh mana masalah ini berjalan ya kawan-kawan Tapi kali ini gue bakal angkat bicara Iya bener Kalau untuk mengiklankan iya Tapi kalau untuk jualan enggak Nah itu adalah kesalahan fatal bagi seorang moto vlogger seperti saya Saya mengakui saya salah Saya salah rasanya tuh kayak Saya melakukan kesalahan fatal yang Saya baru sadari sekitar berapa-berapa hari ini Setelah video dari seorang moto vlogger itu upload Ya saya sebenarnya terima kasih buat mungkin salah satu moto vlogger yang sudah membuat video tersebut Terima kasih banyak Itu video yang mungkin nggak apa-apa Dia care, dia peduli Dia nggak mau sesuatu hal terjadi bagi para rider-rider di Indonesia Nggak apa-apa Gue nggak menyalahkan orangnya Gue nggak menyalahkan kontennya Nggak, nggak apa-apa Jadi buat kawan-kawan yang mungkin bilang Ah gara-gara ini sih Ah apa sih dia selalu buat konten-konten ini Ah apa sih dia tuh selalu nyinggung ini Ah apa sih dia tuh selalu mengkritik nih Nggak apa-apa kawan-kawan Dia baik, dia mengingatkan Dan kalau sesuatu hal yang salah memang harus dibenerin Di sini posisinya Sebagai seorang moto vlogger Gue salah, salah banget Karena gue mengiklankan sesuatu hal yang mungkin Nggak seharusnya gue lakuin Terus Yang menjadi kefatalan bagi seorang moto vlogger seperti saya Saya harus jujur kawan-kawan ya Kalau memang kita salah Ya kita harus hadapi kesalahan kita Dan kita harus benerin Apa yang menjadi kesalahan kita Untuk menjadi lebih baik lagi di kedepannya Itu yang harus dilakukan Kita jangan lari dulu dari masalah ya kawan-kawan Karena kalau lari dari masalah Itu malah ujungnya memperkeruh suasana Baiklah Di sini gue bakal menceritakan Apa sih yang terjadi ya kawan-kawan Kenapa sih tiba-tiba Moto vlogger tersebut membuat konten Sehingga Dia memang nggak menyebut Spesifikasi namanya gitu ya Tapi Secara langsung dalam video tersebut Komentarnya menjurus ke gue Dan Salah satu moto vlogger Di Lampung juga ya Yang karena di dalam video tersebut juga Pembicaraannya Seperti ada dua moto vlog Yang dikaitkan ya kawan-kawan Dan ya Ya mau nggak mau Semua orang langsung Meng-tag Apa Meng-komentari Semua komentar tersebut adalah Risky moto vlog dan bro omen ya kawan-kawan Itu ada satu semuanya gitu loh Dan Seolah-olah kayak Jadinya ya Jadi kawan-kawan Sepertinya Risky moto vlog Bener-bener di kambing hitam kan Seolah-olah kayak Risky moto vlog ini Satu-satunya moto vlogger Yang mengiklankan Yang meng- Apa ya Meng- Membuat semuanya itu Menjadi kayak Oh Risky moto vlog nih Risky moto vlog Risky moto vlog gitu loh Padahal kawan-kawan Kalau misalnya kalian search di youtube itu Banyak sih Banyak nggak cuma gue doang Banyak kok yang Mengiklankan di helm-helm Yang mungkin Agak premium itu Atau MLM KW Itu banyak Tapi Dalam situasi ini tuh Seperti kayak Risky moto vlog itu Yang bener-bener di kambing hitam kan Tapi nggak apa-apa Gue salah Nggak apa-apa Tapi Kalau kalian berpikir Kalau Risky moto vlog Paling salah gitu ya Maksudnya paling yang Mengiklankan Mungkin masih banyak yang lain gitu loh Yang mungkin Kalian masih bisa lihat gitu loh Dan gue juga pernah lihat Juga banyak kok Kayak Gue memang nggak menyinggung Atau apa Tapi memang dari situ Ya itu realitanya gitu Kawan-kawan ya Kawan-kawan Kesalahan yang gue lakukan adalah Pertama Mungkin kalian yang belum pernah lihat videonya Atau yang video yang udah gue upload Atau foto-foto yang pernah gue upload Ya kawan-kawan Di instagram dan di youtube Di sini gue bakal menjelaskan dulu Apa yang terjadi di youtube ya kawan-kawan Sebenernya ini video udah lama banget Sekitar 6 bulan 6 bulan? 6 bulan loh Pokoknya Saya lupa itu video sudah lama sekali ya 4 bulan ya Ketika Ketika Helm-helm premium itu Belum update banget Belum kiral kayak sekarang gitu Belum kayak Belum sesenya Kayak sekarang gitu lah Kawan-kawannya Jadi itu kesalahan gue sih Pertama Di situ Karena gue Pertama Kenapa gue menerima endorsean tersebut ya Karena gue Satu Gue penasaran gitu loh Gue nih pengen banget Ngiet helm nih aslinya gitu loh Karena Wih helm apa nih Komedi banget nih Sama helm AGV atau Yang sering dipake Moto-moto vlogger yang disana gitu Wah yang helm-helm head down Gitu loh Wih ini beri banget nih Oke lah gue terima endorsean tersebut gitu loh Dan yang kedua Kesalahan fatal lagi yang saya lakukan adalah Gue tuh Kenapa Kenapa gue mereviewnya itu kayak Seolah-olah kayak mereviewnya Membagus-baguskan Dan kayak Gimana ya Mengheboh-hebohkan helm tersebut gitu loh Nah ini kesalahan yang gue lakuin gitu Kenapa Kenapa gak dalam video tersebut Gue mereview Helm cloningan ini Membandingkan dengan helm aslinya Itu yang seharusnya dilakukan gitu loh Itu mungkin lebih baik lagi gitu loh Tanpa harus membagus-baguskan helm tersebut Sebagai opsi pilihan gitu loh Itu kesalahan gue yang fatal kawan-kawan Buat kawan-kawan Jangan ditiru ya kawan-kawan Itu cukup kesalahan gue aja yang gue lakuin ya kawan-kawan Terus Kesalahan ketiga adalah Gue telah sadar gitu loh Dan Di saat semua booming Mulai booming Video itu masih gue diemin aja gitu loh Maksudnya-maksudnya Ya Gue tipiknya kalau udah video lama Ya udahlah ya kan Mesti gue biarin aja gitu loh Dan ternyata Efeknya itu ternyata besar juga Dari video gue yang gue upload itu tersebut Sehingga mungkin menjadi salah satu Opsi juga Bagi motovlogger Yang membuat video tersebut Untuk menjadikan gue sebagai Objek Video dia gitu loh Ya mungkin gak apa-apa Itu kesalahan gue kawan-kawan Itu fatal banget Gue bener-bener kayak Ya menyesal sih gitu Kalau kenapa Gue mengiklankan video tersebut Gue ngapain hal yang bodoh gitu Hal yang Hal yang bodoh banget gitu Gak apa-apa Gue di dalam video Motovlogger itu Gue dikatakan bodoh Ya memang gue bodoh gitu loh Gue ngaku bodoh banget gitu loh Oke itu adalah kesalahan saya ya kawan-kawan Jadi Yang menjadi sedihnya juga ke gue adalah kayak Soalalah satu Soalalah gue yang paling bener-bener Salah satu Motovlogger satu-satunya lah Yang Mengiklankan Helm-helm tersebut gitu Tapi Ada kok gitu Yang pernah gitu Tapi gue gak mau nyebut Karena gue gak pernah nyinggung orangnya Gue gak pernah ngusik orang Jadi udah gak apa-apa gitu loh Kalau misalkan udah branded ke gue Ya udah gak apa-apa gitu Dan satu lagi Yang menjadi sedihnya lagi adalah Ya memang sih bener sih pepatan gitu Kalau Ada satu kesalahan Ada seribu kebaikan Satu kesalahan itu yang bakal diingat terus gitu Sama orang gitu Sedangkan Seribu kebaikan lainnya kayak dilupain aja gitu Dan Gue ngerasa banget gitu Banyak subscriber-suscriber gue yang kayak Langsung kecewa banget sama gue Dan tiba-tiba Ngetak gue dengan Dengan Indahnya gitu ya Bilang The best Atau wah bagus sekali Bang Rizky ini Ternyata Gue disitu langsung kayak Ya Damn gitu loh Pernah foto sama gue Atau apa subscriber gue Ternyata Menyerang gue juga gitu loh Dan itu juga sedih sih Tapi Mau gimana lagi gitu loh Karena Ya gue juga salah gitu loh Gue yang salah Gue yang gak bisa Berpikir ke depan gitu loh Ya itulah kesalahan yang dilakukan oleh Seorang Rizky Motovlog ya kawan-kawan Dan gue juga Ya mungkin banyak mengecewakan Seperti Pencita-pencita helm Atau apa Ya gue mohon maaf ya kawan-kawan Jadi Ya Namanya juga Satu lagi kan Endorsement kan Ya Mungkin waktu pada masa tersebut Gue juga lagi butuh ekonomi banget ya kawan-kawan Karena mungkin lagi Ekonomi lagi menurun Statis Youtube lagi menurun Jadi gue terima Gue tanpa berpikir Masalah tersebut ya Ya Anything can be wrong gitu loh Semua bisa Melakukan hal kesalahan gitu loh Jadi Itu adalah Sifat alami manusia Melakukan kesalahan gitu loh Tapi kalau udah salah Jangan melakukan hal yang lagi Untuk Untuk postingan-postingan Instagram Yaps Gue ulangin lagi Itu adalah kesalahan gue juga ya Yang di Instagram Yang gue iklanin Itu juga gue salah gitu loh Tapi sengaja Gue matiin komentarnya Karena gue ngerasa itu juga kayak Sesuatu hal yang Gak harusnya gue lakuin gitu loh Tapi Gue dimin gitu loh Tapi karena di postingan gue Kalau sifatnya endorsement itu adalah Ada jangka waktunya ya Ya mungkin gue hapus gitu loh Nah kenapa mungkin kawan-kawan Mana postingan foto Instagram ya Memang sudah dihapus Karena memang kontrak Waktunya sudah habis ya kawan-kawan Waktu itu cuma satu minggu aja gitu Jadi bener-bener gue hapus gitu Bukannya Bukannya apa-apa ya kawan-kawan Bukannya gue menghindar atau apa Ya tapi memang kontraknya sudah habis Jadi foto tersebut dihapus Dan untuk videonya juga Kenapa videonya dihapus bang? Apakah karena lo takut? Apakah lo cari aman? Apa-apa? Enggak Karena disini gue sadar Video tersebut itu bisa memberikan Impact yang sangat buruk Ke semua orang gitu loh Apalagi semua orang yang pengen Kepo banget sama video tersebut Dan video tersebut Pembawaannya adalah endorsement banget Itu yang salah Tapi ketika video tersebut Isinya bener-bener full review Dan membandingkan dengan yang ori Itu mungkin benar gitu loh Nah video gue salah gitu Video gue melakukan hal kayak Endorsement banget Dan membagus-baguskan Itu yang salah kawan-kawan Jangan ya Tapi kalau misalkan kalian pengen review Helen tersebut Ya gak apa-apa gitu Tapi jangan hard selling Kalau gue kemarin itu hard selling Itu yang salah kawan-kawan Dan Itu yang pengen gue ceritain ke kalian Terus disini gue pengen meluruskan sedikit Yang dikatakan oleh Motovlogger Yang udah membuat video tersebut Kalau Motovlogger tersebut Berkata di menit-menit berapa ya Gue lagi lupa Kalau gue memblokir dia ya Gue memblokir dia Katanya dengan alasan Tidak tahu menahu Sifatnya Diam Tidak bodo amat Atau gimana gitu ya kawan-kawan Oke disini Gue mau menekankan ya kawan-kawan Kenapa gue memblokirnya Itu sebenarnya Ketika gue tahu Motovlogger tersebut Menganfollow saya gitu Jadi gini Sebenarnya sebelum Sebelum video yang Dia upload ini Sebenarnya Ada lagi video yang mungkin Mengkritik saya juga gitu kawan-kawan Dan dia selalu bilang Stoplah membuat vlog-vlog Yang agak alay Vloglah Yang agak-agak Gila alay Pokoknya Memang Tipikal motovlogger Tersebut itu Adalah motovlogger yang Gak suka banget Tama konten-konten Yang kayak Kalau kalian subscriber gue Pasti kalian tahu Gimana vlog-vlog gue Kalau di jalanan ya kan Disini gue mengambil keputusan Kenapa gue memblokir dia Satu Karena dia nganfollow gue duluan Ya kan Gue udah ngefollow Dan kita udah saling kenal Tentu gue diunfollow gitu Oh Oke Jadi mungkin disini gue berpikir Oh Jadi mungkin dia risih Akan postingan gue Atau apa Yaudah gue Blokir aja gitu loh Takutnya nanti Postingan-postingan gue ini Mengganggu dia gitu loh Disini gue berpikir Seperti itu ya Bukan gue dalam artian Gue benci sama dia Jadi gue blokir Enggak Jadi gue Mengambil keputusan Untuk tidak Tidak mencoba menggagu Salah satu Konten creator tersebut ya Atau motovlogger tersebut Sehingga Di beranda dia Enggak akan Di beranda instagram Dia enggak akan Nongol feed-feed video Yang kayak Ya mungkin bagi dia alay Enggak apa-apa Kawan-kawannya Jadi Ya itulah Hal yang mungkin Ingin gue bicarain Ke kalian semua gitu Memang Ya Ya manusia juga bisa Melakukan kesalahan gitu loh Dan disini gue Saking Saking Merasa bersalahnya gue gitu loh Gue sampe Bilang kalo Gue sebenernya Pengen Pengen berhenti sih Jadi Jadi kayak gini-gini Itu berhenti gitu loh Tapi Banyak yang support Banyak yang ngasih tau Ke gue semua Jangan pernah melakukan hal itu gitu Itu Bodoh banget gitu loh Tapi disini gue pengen ngasih tau Kawan-kawan Sebelum kejadian ini Sebenernya gue udah memikirkan Hal ini gitu Gue pernah bilang Di live instagram Atau Gue pernah ngobrol ke kawan-kawan semua Gue udah sharing gitu loh Kalo Menggunakan nama motovlog itu Berat banget Ya kan Ditambah lagi Gue ini adalah tipikal orang yang Ya dalam artian bisa Bisa nyanyi Bisa main game Mantu bisa Motovlogger gitu loh Nah Ini adalah kesalahan pertama Yang pernah gue buat di awal ya Yang gak bisa diubah sih sebenernya Tapi harus diubah gitu loh Pertama adalah Gue menggunakan motovlog Ini yang ngebuat gue jadi Seolah-olah kayak Agak-agak Agak-agak membuat gue Terbatas gitu Untuk melakukan sesuatu hal Konten yang out of topic Dari motovlog gitu loh Risky motovlog gitu loh Tapi kontennya random gitu loh Jadi Ngebuat Yang pure motovlog gitu loh Agak-agak Eh lo motovlog dong Tolong dong Harganya kita yang motovlog gitu loh Kalian pernah dengar Dulu pernah ada class ya Antara motovloggeri Yang sering Modus-modusin cewek Sama yang bener-bener Pure motovlog gitu loh Itu Kasus zaman dulu banget Itu pertama Dari situ gue merasa kayak Kenapa gue memakai nama motovlog ya Kenapa gak gue buat channel Or Risky TV Or Risky Channel gitu loh Jadi Gue bebas Nampak hal sesuatu gitu loh Tapi gue gak berani Karena disitu posisinya juga Sangat tanggung gitu loh Gue di posisi terbut Itu 50 ribu subscriber gitu loh Di saat lagi Hype-hypenya untuk naik gitu loh Kalau gue merubah nama tersebut Gue takutnya menjadi Sesuatu hal yang Merubah brand lagi gitu loh Jadi agak susah gitu loh Dan makin lama Makin lama Makin lama Ya bener terjadi gitu loh Gue stuck gitu loh Gue mau buat konten sesuatu ini Ini-ini gak bisa gitu Karena ada mama motovlognya gitu loh Ya ada salah satu motovlogger juga Yang tadinya motovlog Tapi menghapus namanya Dan sekarang kontennya itu Blur abis gitu loh Maksudnya Dia buat ini Buat ini Buat ini Dan dia naik cepet gitu loh Dan Gue pernah dikak bilang sama dia Udahlah ganti Udahlah lo itu bisa Ngebuat sesuatu hal yang Lebih dari Jadi motovlog aja gitu loh Dan Itu sampai Sampai dari Zaman dulu yang memproduksi subscriber Sampai sekarang itu masih kebayang-bayang Dan ini adalah mungkin Momen yang tepat ya kawan-kawan Ketika masalah ini terjadi Atau hal kebodohan yang saya lakukan Gue ngerasa Kalau jadi motovlog itu berat banget Dan gue ngerasa kayak Gue gak pantas Untuk jadi bagian motovlogger Indonesia Banyak banget Masalah-masalah yang terjadi Ketika gue buat konten Buat konten Dan di belakangnya Embel-embelnya ada motovlog gitu loh Jadi Banyak yang merugikan pihak motovlog Motovlog lainnya Atau gimana Ah lo ini gimana Ah gitu jadi Ah lo masa modusin cewek Lo motovlog lainnya Jadi Gue berpikiran Sudah saatnya gue Untuk mengganti nama Jangan motovlog Dan buat kawan-kawan juga Yang mungkin belum telat Coba pikirkan lagi Kalau misalkan kalian lagi Pengen buat channel youtube Dan kalian adalah orang yang memiliki Kreativitas luar biasa ya Gak cuma fokus dalam satu hal tertentu Jangan jadikan channel kalian Terpaku pada satu hal saja Contoh Pertama Jangan pernah jadikan channel kalian Kayak gitu loh Kayak gue Gue punya Kreativitas luar biasa ya Bisa musik Bisa Main game Bisa Main Main motovlog gitu loh Jangan pernah jadi motovlog Jadi Kalau lo bisa melakukan tiga hal tersebut Kenapa Nanti ketika lo udah stuck gitu loh Dijadi motovlog tuh udah Mulai abis gitu Pemikirannya Kontennya Ya Sayang musik sama gamenya Lo mau masukin Waduh Masukin Tapi gue motovlog Jadi mungkin kalian paham nih Maksud gue gitu Jadi Kalau bisa Pikirkan lagi Sebelum telat kayak gue Disini gue bukan berhenti buat Buat vlog di jalanan gitu Modus-modusin cewek Enggak Gue masih tetap ada konten-konten tersebut Cuma disini yang gue buang adalah Nama motovlogernya Jadi gue bakal bisa buat konten Lebih banyak lagi Selain konten-konten yang ada di Konten-konten motor Atau modusin cewek Kawan-kawan ya Mungkin bisa jadi vlog seharian Atau apapun itu Ya Setidaknya gue bebas Untuk melakukan apapun Tanpa merugikan Satu pihak Dua pihak Atau pihak yang banyak Dengan ada kata motovlog di belakangnya Gitu kawan-kawan Jadi terima kasih Kawan-kawan Dan ya Gue mohon maaf ya Kalau misalkan Dari kawan-kawan ada yang kecewa Dengan Kebodohan yang saya lakuin Gak apa-apa gitu Ya namanya juga manusia ya Gak apa-apa Kalau yang kalian inget Itu kesatu kesalahannya saya Sampai kalian benci Ya Gue juga mau bilang apa gitu Orang gue yang salah gitu Ya udah gak apa-apa gitu Tapi kalau misalkan kalian yang Mungkin masih bisa support Atau apa Ya tenang aja Karena gue lagi ngebangun channel gaming juga Jadi nanti Kalian bisa lihat Channel dari sebelahnya aja Kalau misalkan kalian yang udah Gak mau nonton channel ini juga Gak apa-apa Gue bakal buat channel baru lagi Dan terima kasih Buat kawan-kawan Untuk semuanya Senang rasanya Gue bisa jadi salah satu bagian Dari motovlogger Indonesia Dan Ya Mungkin sudah saatnya Gue bukan Panggilan motovlog lagi Untuk next ke depan Kalau di jalanan Ya gue gak bakal Pakai nama Risky motovlog lagi Atau nanti Pakai nama Yang lain gitu mungkin Lagi gue pikirin namanya Apa ya kawan-kawan Dan Itu aja videonya Mohon maaf kalau lama banget Karena Ini video yang harus gue lurusin Dan gue mengaku salah Dan gue Minta maaf Thank you To be part of Motovlog Indonesia And Risky motovlog Bien Bien Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.